Tiga pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak kandung, pemerasan di SPBU dan pemerasan dengan modus mengaku polisi jalan raya Senin siang digelandang ke Polresta Samarinda. Ketiganya ditangkap secara terpisah dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kejahatan paling biadab dilakukan FA. Pria tersebut tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Ironisnya perbuatan bejat itu dilakukan pelaku sejak tahun 2013 hingga 2022. Saat FA pertama kali melakukan perbuatan bejatnya, korban masih berusia 9 tahun. Pelaku akhirnya tertangkap setelah korban melarikan diri dari rumah dan mengadu ke neneknya. Yang mana peristiwa ini sudah terjadi sejak korban ini berumur 9 tahun. Sejak korban ini berumur 9 tahun dan sampai saat ini korban sudah berumur 15 tahun. Jadi untuk korban ini adalah anak kandungnya sendiri. Ancaman dengan menggunakan jatah tajam di muka umum yang sempat viral. Kemudian kita akan untuk segera dipisah lanjuti, lakukan penyelidikan dan berhasil kita temukan pelakunya. Jadi modusnya adalah yang bersangkutan ini sebagai tukang parkir di SBPU, mengatur antrian, tapi kemudian yang bersangkutan memaksakan kepada para supir atau driver yang ada di sana untuk menyerahkan sejumlah uang. Jadi para korban biasanya ditarget uang sebesar Rp1.500.000 untuk membayar, kalau tidak bukukir atau SDNK akan disita oleh yang kesambutan. Oh dia kalau jadi polisi dia sebagai lantas atau gimana itu? Ya kalau jadi polisi sebagai PCR. Ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pidana 5 hingga 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.